Sebagai peradana LCMH, waktu dan tempat saya persilahkan. Al-Fatihah 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 Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW Serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pembahasan kita malam hari ini sudah masuk ke waktu-waktu yang terlarang sholat. Waktu-waktu yang terlarang sholat padanya. Halaman berapa itu? Buka alamat 191 mas. Al-Fatihah 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 Lalu ada jenis sholat kedua namanya sholat sunnah karena ada sebab Sholat sunnah yang ada sebab itu ada tiga jenis Sholat sunnah sebabnya duluan mutaqaddim Sholat sunnah sebabnya muqorin berbarengan Dan sholat sunnah yang sebabnya kebelakangan Sholat sunnah yang mutaqaddim sebagaimana yang sudah saya sebutkan Sholat tahiyatul masjid Sebab dulu baru sholat Sholat sunnah tawaf Tawaf dulu baru sholat Sholat sunnah wudu Wudu dulu baru sholat Lalu ada sholat yang jenisnya sebabnya muqorin berbarengan Seperti apa? Seperti sholat gerhana Dan ada yang mengatakan juga sholat istisqa Yang ketiga sholat sunnah mutaakhir Sebabnya belakangan Sholat dulu baru sebab Seperti sholat istiqarah Sholat dulu baru istiqarah Sholat sunnah ihram Bagi yang sudah pernah naik haji Pertama sholat Tidak menyengaja mengerjakannya pada waktu terlarang Maka kata beliau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir Dan sholat sunnah mutlak Tahrum walatan akid Tidak sah dan haram Dikerjakan pada waktu terlarang Apa saja waktu terlarang itu? Ada lima Lima itu dibagi menjadi dua Secara garis besar Satu Dilihat dari waktu-waktunya Dilihat berkaitan dengan waktu Dan yang kedua Berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat Yang pertama Kapan waktu terlarang itu? Yang pertama adalah Yang berkaitan dengan waktu ada tiga Yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat ada dua Pertama Ketika terbit matahari sampai Matahari meninggi setinggi tombak Kalau kemarin saya tanya Kapan terbit matahari? Jam lima dua belas Jam lima dua belas Matahari sudah terbit Nah Sampai kapan waktu terlarang itu? Sampai matahari meninggi setinggi tombak Kira-kira Enam belas menit Setelah matahari terbit Jadi kalau matahari terbitnya Jam lima dua belas Maka Jam lima lebih Dua puluh delapan menit Itu sudah berakhir Waktu terlarang Setelah itu baru boleh sholat Jadi kalau mau sholat jam setengah enam Sudah boleh Karena matahari sudah terbit Bahkan sudah Meninggi setinggi tombak Al-ma'na Itu tadi yang dimaksud Oke Tapi kalau Saya Lupa sholat Sunnah fajar Saya masuk masjid Ustadz masnah sudah sholat subuh Saya belum sholat sunnah subuh Sholat sunnah fajar Setelah sholat subuh selesai Saya langsung berdiri Untuk mengerjakan sholat sunnah subuh Yang tadi kelewatan Boleh enggak Boleh enggak Boleh Karena sholat sunnah subuh itu Sholat sunnah yang Ada Waktu Dan tadi sudah saya bilang Sholat yang terlarang Adalah dua Sholat yang tidak ada sebab Sholat sunnah mutlak Dan yang kedua Sholat sunnah Yang sebabnya Belakangan Seperti Sholat sunnah ihram Sholat sunnah istihoroh Nah itu baru enggak boleh Tapi kalau sholat sunnah Yang ada waktu Boleh Selama tidak Menyengaja Mengerjakannya Di waktu terlarang Jadi Nah Sholat sunnah Yang ada waktunya Boleh dikodok Kalau anwar Malam ini Nyetel alarm Pengen sholat tahajud Bangun-bangun Subuh Maka anwar Ustaz saya Mau mengkodok Sholat tahajud Yang semalam saya lewati Boleh Boleh Karena tahajud itu Sholat sunnah Yang pakai waktu Sholat Sholat idul fitri Idul adaha itu Sholat sunnah Yang ada waktu Atau sebab Sholat sunnah Id Waktu Bukankah Sholat sunnah Id waktunya Dari Terbitnya Matahari Setinggi tombak Sampai Selesainya Sampai Tibanya Waktu zuhur Lah Kalau anwar Anwar lagi Jangan anwar lah Saya Kalau saya Ketiduran Orang Sholat id tidur Bangun Bangun Azan zuhur Sudah habis Waktu sholat id Boleh gak Saya kodok Saya mengkodok Sholat sunnah id Boleh gak Boleh Karena sholat sunnah id Itu sholat sunnah Yang ada waktu Tapi jangan disengaja Bula ya Ini kalau Kasusnya kita Ketiduran Atau Kelupaan Wabd Oke Jelas ya Jadi kalau Kamu tadi Pagi subuh Belum sholat Terlambat Sholat subuhnya Gak sempet Sholat sunnah fajar Selesai imam salam Kamu berdiri Gak apa-apa Ngapain Mau sholat sunnah fajar Boleh Kodoan berarti Usalli sunnatal fajri Kodoan lillahi ta'ala Yayin Faham Jadi Mengkodok sholat itu Tidak hanya sholat fardu Kalau fardu Jelas wajib dikodok Wajib Sholat sunnah Yang ada waktu Juga bisa dikodok Sholat sunnah Yang ada waktu Boleh dikodok Sholat sunnah Yang ada sebab Baru gak bisa kodok Sholat sunnah Yang ada sebab Tidak bisa dikodok Dua Waktu terlarang Kedua adalah Ketika matahari Tepat di tengah Istiwa Kecuali pada hari Jumat Ini namanya Istisna Zamani Istisna Zamani Nah Kalau yang tadi Yang sebelumnya Pertama adalah Istisna Makani Terlarang Waktu-waktu terlarang ini Dikecualikan Kalau kamu Sholat di Tanah Haram Makkah Di Tanah Haram Itu boleh Kamu sholat Apa saja Dan tidak ada Waktu terlarang Di situ Itu pengecualian Istisna Makani Dan yang kedua Istisna Zamani Yaitu Ketika Istiwa Pada hari Jumat Hari Jumat Kan kita Disunahkan Sholat Sebelum Khotib Naik Mimbar Dan Khotib Naik Mimbar Pas kapan Pas Zuhur Sudah Masuk Nah Zuhur itu Kapan Zuhur itu Zuhur itu Ketika matahari Tergeling Nah Sebelum tergeling Dimana matahari Sempat di tengah Pada hari Jumat Kita disunahkan Sholat Sebelum Khotib Naik Mimbar Maka Pasti Di situ Kita Akan Mendapati Waktu Istiwa Dalam Keadaan Sholat Tidak Masalah Itu hari Jumat Kalau hari Selain hari Jumat Nah Waktu Istiwa Sampai Bergesernya Matahari Kesebelah Barat Itu Waktu Terlarang Waktu Buluhi Asyamsi Wasoto Assama Wayastamir Tahrim Ila Antazul Waktu Terlarang Pada Nomor Dua Yaitu Ketika Matahari Berada Di tengah Sampai Zawal Itu Kira-kira Berapa Menit Istiwa Ke Zawal Itu Berapa Menit Lahdoh Sekedar Kamu Mengucapkan Takbir Ratul Ihram Allahu Akbar Segitu Waktu Zawal Waktu Istiwa Itu Kira-kira Dua detik Sangat Sangat Singkat Tapi Kalau Kita Melakukan Takbir Bersamaan Ketika Lagi Istiwa Itu Waktu Terlarang Dan Solatnya Tidak Berdosa Waktu Yang Ketiga Ketika Sudah Isfiror Hatta Tabru Isfiror Itu Langit Sudah Menguning Berapa Kira-kira Setengah Limaan Langit Sudah Menguning Alias Sebentar Lagi Mau Masuk Waktu Maghrib Dari Langit Menguning Sampai Terbenamnya Matahari Secara Sempurna Waktu Isfiror Walau Mimman Lam Yusalli Al-Asra Wayastamir Tahrim Ila Anta Ghuruba Asyams Waktu Telarang Yang ketiga Adalah Sejak Matahari Mulai Menguning Isfiror Asyams Sampai Terbenamnya Matahari Dengan Sempurna Itu Semuanya Berkaitan Dengan Waktu Pertama Matahari Terbit Sampai Setinggi Dari Matahari Terbit Sampai Setinggi Tombak Yang kedua Ketika Istiwa Sampai Dia Tergelincir Yang ketiga Dari Matahari Mulai Menguning Sampai Terbenamnya Matahari Yang keempat Berkaitan Dengan Perbuatan Dengan Perbuatan Musolli Berbuatan Orang yang Sholat Apa itu Dari Setelah Selesai Sholat Subuh Sampai Terbitnya Matahari Kalau Berkaitan Dengan Perbuatan Orang Sholat Maka Berbeda 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 Durasinya Misal Kalau Ada Orang Sholat Subuh Jampat Pas Awal Waktu Sedangkan Matahari Terbit Jam 5 Lewat 12 Menit Kira-kira Berapa Lama Waktu Terlarang Buat Dia Jam Empat Dia Sholat Subuh Matahari Terbit Jam 5 12 Kira-kira Berapa Lama Durasi Waktu Terlarang Sholat Buat Dia Satu Satu Jam Itu Kalau Orang Sholat Subuh Jam Empat Kalau Sholat Subuh Jam Setengah 5 Berapa Lama Waktu Terlarang Buat Dia Berarti Setengah Jam Berarti Berbeda Berbeda Durasinya Tergantung Dia Sholat Subuh Jam Berapa Nah Nah Ini Berkaitan Dengan Perbuatan Orang Yang Sholat Penjelasannya Ba'da Fi'li Solat Subuh Al Musqitah Lil Qadha Liman Sholah Yaitu Setelah Seseorang Tadi Melakukan Sholat Subuh Sholat 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 Sampai Terbitnya Mata Matahari Waktu Telarang Yang Kelima Yaitu Setelah Sholat 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 Al Musqitah Lil Qadha Liman Sholah Walau Kanat Majamu'atan Jama'at Takdim Dimulai Setelah Sholat Ashar Sampai Terbenamnya Matahari Nah Sekarang Saya Tanya Kalau Ada Orang Sholat Jama'at Takdim Zuhur Dan Ashar Di Waktu Zuhur Kira-kira Dia Sholat Jam Satu Jama'at Takdim Selesai Sholat Jam Satu Lewat Seperempat Sudah Dua-duanya Sholat Zuhur Dan Ashar Sudah Selesai Tanyaannya Apakah Sudah Mulai Baginya Waktu Terlarang Dia Sholat Jama'at Zuhur Dan Ashar Di Waktu Zuhur Jama'at Takdim Jam 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 Satu Seperempat Selesai Sholat Jama'at Takdim Apakah Sudah Masuk Baginya Waktu Terlarang Sudah Sudah Kenapa Karena tadi kan Pertanyaan Apa Waktunya adalah Setelah Selesai Sholat Ashar Bukankah Dia Sudah Sholat Ashar Sudah Tapi kan Masih Zuhur Iya Karena Tadi saya katakan Waktu Waktu Terlarang Terbagi Menjadi Dua Berkaitan Dengan Waktu Dan Yang kedua Berkaitan Dengan Perbuatan Orang Yang Sholat Jadi Waktu Terlarang Sudah Masuk Baginya Karena Dia Sudah Sholat Ashar Di Waktu Zuhur Jelas Kalau ada Orang Sholat Ashar Jam Lima Lebih Seperempat Boleh Enggak Saya Nanya Kamu Pertanyaan Orang Tadi kan Kata Ustadz Rizky Waktu Terlarang Dimulai Dari Matahari Menguning Sampai Terbenam Matahari Lah Orang Ini Baru Sholat Ashar Baru Mau Sholat Ashar Jam Lima Seperempat Boleh Enggak Bukan Boleh Lagi Wajib Belum Sholat Enak Sekarang Saya Tanya Kalau Dia Sholat Asarnya Jam Lima Seperempat Mulai Kira-kira Berapa Menit Waktu Terlarang Buat Dia Seperempat Jam Doan Karena Waktu Terlarang Baru Mulai Masuk Ketika Selesai Sholat Asar Dan Dia Baru Sholat Asar Jam Berapa Lima Seperempat Jadi Bisa Panjang Bisa Pendek Itu Kalau Berkaitan Dengan Fi'alul Musalli Tapi Kalau Berkaitan Dengan Waktu Sama Semuanya Dan Saya Ulangi Lagi Yang Terlarang Sholat Adalah Sholat Yang Dua Sholat Sunnah Mutlak Dan Sholat Sunnah Yang Sebabnya Mutaakhir Sekarang Pertanyaan Lagi Saya Mau Ngetes Paham Apa Enggak Khususnya Adik Saya Kemarin Belum Sholat Asar Astagfirullah Ustaz Kok Bolong Sholat Saya Kemarin Belum Sholat Asar Ketinggalan Lupa Baru Ingat Asar Ini Misal Jam Empat Baru Ingat Astagfirullah Kemarin Saya Belum Sholat Asar Berarti Saya Jam Empat Harus Berapa Sholat Saya Kerjakan Berapa Sholat Dua Dua Sholat Sholat Asar Yang Kemarin Dan Sholat Asar Yang Sekarang Berarti Saya Harus Mengerjakan Sholat Asar Dua Kali Sholat Asar Kodoan Dan Dan Sholat Asar Ada Yang Saya Kerjakan Yang Mana Duluan Jam 4 Nih Jam 4 Ya Jam 4 Sore Saya Ingat Kemarin Hari Kamis Belum Sholat Asar Nah Hari Jumat Saya Baru Ingat Sekarang Saya Tanya Saya Kan Tadi Punya Dua Sholat Sholat Asar Yang Kemarin Dan Sholat Asar Yang Sekarang Mana Yang Harus Saya Kerjakan Duluan Kodo Atau Ada Kenapa Kodo Dulu Utang Karena Harusnya Kemarin Dan Waktu Asar Masih Panjang Waktu Asar Masih Panjang Masih Satu Jam Setengah Lagi Betul Tidak Saya Kerjakan Sholat Sunah Sholat Asar Kodo Setelah Selesai Saya Sholat Asar Kodo Apakah Sudah Masuk Bagi Saya Waktu Telara Belum Kenapa Karena Sholat Kodo Bukan Ada Masuk Waktu Terlarang Kapan Kalau Saya Sudah Mengerjakan Sholat Asar Adaan Bukan Kodoan Sekarang Sekarang Saya Tanya Pertanyaan Berikutnya Waktu Sholat Asar Tinggal 5 Menit Lagi Dan Saya Belum Sholat Asar Tinggal 5 Menit Lagi Ingat Oh Ternyata Kemarin Belum Sholat Asar Juga Dan Dan Sekarang Sholat Asar Tinggal 5 Menit Lagi Sholat Asar Mana Yang Harus Saya Kerjakan Duluan Hari Ini Kenapa Anwar Mepet Kalau Saya Kerjakan Sholat Asar Yang Kemarin Nanti Asar Yang Ini Bubar Waktunya Jadi Utang Lagi Dua Kali Utang Jadinya Ya Gak Utang Dua Kali Kan Jadinya Gitu Jelas Ya Jangan Sampai Utang Ya Gak 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 Oh Sholat Suruk G Sampai Oh Ya 528 Sholat Sholat Suruk Itu Sholat Duha Sebenarnya Sholat Duha Di Awal Waktu Dan Sholat Duha Itu Sholat Sunnah Yang Ada Waktu Makanya Dalam Kitab Fikir Disebutkan Sholat Duha Waktunya Dimulai Kapan Dimulai Setelah Matahari Terbit Dan Meninggi Setinggi Tomba Maka Ketika Mau Sholat Suruk Boleh-boleh Saja Karena Dia Sholat Duha Dan Sholat Duha Itu Adalah Sholat Yang Ada Waktu Dan Yang Terlarang Sholat Sunnah Apa Sholat Sunnah Yang Sebabnya Muta Akhir Dan Sholat Sunnah Mut Telah Karena Waktu Duha Itu Mulainya Disitu Waktu Duha Dimulai Matahari Terbit Sudah Setinggi Tomba Sampai Kapan Waktu Duha Sampai Zuhur Anwar Kok Mantap Sekali Hari Beda Dari Beda Beda Biasanya Anwar Jam 5 28 Sudah Boleh Sholat Belum Masuk Waktunya Berarti Kan Kalau Mengerjakan Duha Pas Matahari Terbit Bener Bener Terbit Berarti Mengerjakan Duha Sebelum Waktu Sebelum Waktunya Karena Waktu Dhuha Dimulai Ketika Matahari Terbit Sudah Setinggi Tomba Disitu Baru Mulai Waktu Dhuha Ada Ada Pertanyaan Salat Dhuha Dan Suruk Tadi Termasuk Dhuha Di Awal Waktu Salat Dhuha Itu Minimal Akol Akol Kamal Itu Dua Dua Minimal Maksimal Dua Belas Dalam Madhab Syafi'i Kalau dalam Madhab Lain Mungkin Beda Dalam Madhab Syafi'i Salat Dhuha Maksimal Dua Belas Rakaat Maksimal Mentok Afdol Nya Berapa Delapan Jadi Kalau Ustaz Masnah Tadi Sudah Salat Suruk Dua Rakaat Terus Jam 10 Mau Salat Lagi Dhuha Maffi Musykin Karena Masih Dalam Batas Empat Rakaat Belum Sampai Dua Dua Belas Itu Sama Kayak Gini Sama Kayak Antum Sholat Tarawih Terus Nanti Malam Bangun Lagi Untuk Sholat Malam Lagi Tidak Masalah Kalau Tarawih Kan Itu Unlimited Terserah Mau Berapa Rakaat Kalau Dhuha Dalam Madhab Syafi'i Maksimal Dua Minimal Dua Afdol Berapa Delapan Baik Nah Sekarang Penting Saktatus Sholah Saktatus Sholah Yaitu Kita disunahkan Berhenti Sejenak Sekedar Sekedar Waktu Subhanallah Dalam Sholat Kapan Saja Pertama Antara Takbir Al-Ihram Dan Dua Iftitah Jadi Ketika Takbir Allahu Akbar Diam Sejenak Jadi Antara Takbir Dengan Baca Iftitah Ada Jedah Sejenak Kira-kira Satu Detik Yang Kedua Antara Dua Iftitah Dengan Baca Ta'ud A'udzubillahiminashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Nah Ada jedah Saktah Yang ketiga Antara Al-Fatihah Dengan Ta'ud Setelah Baca Ta'ud A'udzubillahiminashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Ada Saktah Lagi Yang Keempat Antara Al-Fatihah Dengan Amin Nah Jadi Setelah Waladhalin Amin Ada Jedah Jadi Kurang tepat Kalau Waladhalin Amin Enggak ada jedah Jedah sebentar Waladhalin Amin Yang kelima Antara Amin Dengan Membaca Surat Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Kul Wallahu Ahad Allah Assamad Dan seterusnya Yang keenam Antara Selesai Membaca Surat Dengan Ruku Kul Wallahu Wallahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kuf Wan Ahad Allahu Akbar Ada Jedah Ishtamalah Hadhal Faslu Ala Bayan An Nas Sektat Allati Yusan Lil Musalli An Yaskutaha Fis Salah Sittun Jadi Ada Enam Tempat Kita Dianjurkan Berhenti Sejenak Ya Tadi sudah Kita bahas Wa Ala Bayani Mawadihah Wah Ghaniyun An Isyarah Itu Tidak Perlu Kita Jelaskan Panjang Lebar Wa Kullu Ha Bi Qadri Subhanallah Nah Jedahnya Itu Berapa Lama Sekedar Mengucapkan Subhanallah Kayak Waktu Tumak Tumak Nah Sekedar Subhanallah Kira-kira Satu detik Lebih kurang Kecuali Baina Amin Was Surah Kecuali Antara Selesai Membaca Amin Dan Mau Baca Surat Bagi Imam Disunahkan Setelah Membaca Amin Disunahkan Diam Tidak Sekedar Membaca Subhanallah Tapi Diam Sekira-kira Jamaah Selesai Baca Al-Fatihah Nah Ini Sudah Jarang Dilakukan Bagi Imam Bagi Imam Kalau Bagi Orang Yang Sulat Sendirian Atau Makmum Ya Tidak Begitu Tapi Bagi Imam Setelah Baca Al-Fatihah Amin Imam Memberi Jeda Kira-kira Sekedar Makmum Selesai Baca Al-Fatihah Standar Baca Normal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Kira-kira Berapa menit itu Dua menit Kekelamaan Satu setengah menit Jadi Diam Sejenak Untuk Memberikan Kesempatan Makmum Baca Al-Fatihah Terus Terus pertanyaannya Ketika Makmum Memberikan Waktu Jedah Ketika Imam Memberikan Waktu Jedah Kepada Makmum Untuk Baca Al-Fatihah Imam Ngapain Diam Aja Dalam Solat Tidak Ada Diam Solat Tidak Ada Diam Makanya Apa Definisional Apa Definisional Akwalun Wa Af'alun Muftatahatun Bit Takbir Wa Muftatamatun Bit Taslim Dalam Solat Makruh Kalau Sempet Diam Diam Tak Baca Apa-apa Jadi Walat Tolin Amin Ketika Imam Berhenti Baca Untuk Memberikan Kesempatan Makmum Untuk Membaca Al-Fatihah Imam Ngapain Imam Disunahkan Membaca Zikir Tetap Berzikir Atau Imam Sudah Masuk Baca Surat Tapi Disirkan Misal Dia Mau Baca Surat Terlalu Pendek Wad Wad Duh Wala Dhalin Amin Tinggal lanjut Jadi Kira-kira Imam Sudah Merasa Oh Sudah Selesai Baca Fatiah Kira-kira Maka Jadi Yang dia Baca Sir Sekarang Dikeraskan Boleh Juga Begitu Jadi Maksudnya Adalah Imam Itu Ketika Memberikan Jeddah Tidak Diam Tapi Dia Membaca Zikir Doa Atau Membaca Surat Dengan Bacaan Sir Gila Pak Nah Seringnya Yang kedua Tadi Pak Gak ada Yang ngasih Waktu Saya juga Begitu Seringnya Lupa Begitu Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Langsung Macam surat Makmumnya Gimana Makmumnya Baca Al-Fatihah Ketika Imam Baca Surat Baca Al-Fatihah Jadi Makmum Dalam Adab Syafi'i Wajib Baca Al-Fatihah Kapan Baca Al-Fatihah Sunnah Setelah Imam Baca Al-Fatihah Jadi Kalau Imam Tidak Memberikan Jeddah Makmum Baca Al-Fatihah Ketika Imam Sedang Baca Surat Ya Jadi Kita Karena Membaca Al-Fatihah Wajib Jadi Kita Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Baca Surat Kalau Mau Baca Al-Fatihah Bareng Dengan Imam Baca Al-Fatihah Boleh Boleh Saja Jadi Ketika Imam Baca Al-Fatihah Bismillah 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 Dia Jahar Kita Sir Boleh Yang penting Baca Al-Fatihah Tidak Gugur Sudah Ini Masjab Syafi'i Tapi Kalau Setahu Saya Kalau Muhammad Dia Bacaan Imam Bacaan Kalau Bacaannya Jahar Kita Nyimak Aja Kalau Bacaan Nyesir Baru Kita Baca Tapi Imam Syafi'i Berbedali Dengan La Solat Liman Lam Yakra Bi Umil Quran Ini Umum Baik Bagi Makmum Imam Maupun Orang Yang Solat Sendirian Wajib Baca Al-Fatihah Maka Saya Setelah Mengerti Ini Saya Baca Dan Seringnya Imam Tidak Memberikan Jedah Ya Saya Bacanya Pertama Bisa Bareng Dengan Imam Atau Saya Baca Al-Fatihah Setelah Imam Selesai Baca Al-Fatihah Saya Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak Gugur Kecuali Dalam Satu Keadaan Apa Kalau Imam Sudah Posisi Ruku Dan Kita Baru Masuk Soft Saat Itu Kita Sekedar Takbir Saja Lalu Langsung Ruku Tidak Perlu Baca Al-Fatihah Lagi Kalau Imam Sudah Baca Surat Kita Baru Masuk Tetap Baca Al-Fatihah Semampunya Sedapatnya Imam Sudah Baca Surat Kita Baru Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Ruku Dia Nah Kita Ikut Ruku Tapi Tadi Kita Sempat Baca Al-Fatihah Begitu Ya Faham Ya Adik-adik Jelas Anwar Masya Allah Anwar Malam ini Luar biasa Spektakuler Barakallah Fiku Oh Senior Beliau Bukan Kaleng-kaleng Kita Akhiri Kajian kita Malam-Makadir Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watubu Ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh